Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat pecinta Al-Quran semuanya Kita akan mempelajari materi yang ke-26 Namanya Naqal Naqal, sebelum kita masuk kepada materi Bagi sahabat Al-Quran yang ingin melihat materi 1 sampai materi 30 Akan kita susun pada playlist yang ada di channel ini Bisa klik link yang ada di atas video ini Sekarang kita masuk kepada materi Naqal Naqal artinya memindahkan Jadi artinya perpindahan harokat itu namanya Naqal Contohnya cuma satu dalam Al-Quran Simbolnya tidak ada Hanya terdapat di dalam surat Al-Hujurat Ayat yang ke-11 Perhatikan Di dalam ayat itu Yang kasro itu adalah pada alif lam Perhatikan Yang kasro itu adalah huruf lam Hakikatnya Alif lam, lamnya selalu dituliskan sukun atau tidak berharokat Tapi di sini lamnya kasro Kenapa bisa kasro? Karena adanya Naqal Perpindahan harokat Halokat pada huruf Hamzah Berpindah dia kepada huruf lam Jadi kalimat asalnya adalah Bi-sal-ismu Jadi lam yang sukun dihilangkan tanda sukunnya Yang i itu berubah menjadi li Menjadi bi-sal-li Bi-sal-ismu Itu namanya Naqal Jadi hati-hati cara baca ini Jangan keliru ketika jumpa ini Tidak boleh dibaca Bi-sal-ismu Bukan ismu Tapi lismu Li Ingat Li Bi-sal-ismu Al-fusuq Ba'dal-iman Bi-sal-ismu Al-fusuq Ba'dal-iman Ini namanya Naqal Cuma satu dalam Quran Hanya dalam surat Al-Hujurat Ayat yang ke-11 Jadi ingat ini adalah perpindahan harokat Bi-sal-ismu menjadi Bi-sal-ismu Saatnya dibaca pendek Bi-sal-ismu 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 Al-fusuq Ba'dal-iman Moga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh